Halo semuanya, selamat datang kembali di channel my youtube channel Untuk kalian yang baru di channel aku, halo juga Untuk di video kali ini, aku bakal kasih tips ke kalian Rampayan skincare aku selama seminggu Sebelum kalian nomor video aku sampai akhirnya Disclaimer dulu bahwa produk yang aku gunain itu Nggak wajib untuk kalian pakai juga Supaya kalian mendapatkan hasil wajah seperti aku sekarang Kalau kalian udah cucuk sama skincare yang kalian lagi gunain sekarang Kalian cukup terapin metode yang kalian skincare aku selama seminggu Tapi kalau kalian mau coba produk yang aku coba ini Yang sering aku coba ini, nanti linknya aku bakal simpan di deskripsi Dimulai dari skincare rutin pagi Hari Senin, face wash Untuk pagi hari, aku nggak pakai double linsing Jadi kalian harus pastiin bahwa face wash yang kalian gunain itu Benar-benar gentle di wajah kalian Aku pakai dari face washnya N-Pure Aku suka banget dengan face wash ini Karena no alkohol Nggak ada bau sama sekali Terus busanya juga sedikit Tapi benar-benar ngebantu wajah aku bersih banget Karena gentle Tipatan hidung aku aja Yang biasanya kemerahan tuh Jadi lebih terata sih Pari-pari di hidung aku juga Nggak terlalu kelihat Aku udah mau habis 2 botol Ini botol kedua aku Dan bisa bukan efek ketarik Tapi kayak ada kaku gitu Kalau senyum Dan biasanya aku tepuk-tepuk aja Nggak pakai tisu Supaya nggak terlalu kering Next, moisturizer Aku pakai moisturizer dari Azarin Ini tuh anti-aging Jadi Dari kandungannya anti-aging Jadi aku nggak ngerekomendasiin untuk kalian Pakai ketika umur kalian Dari 20 tahun ke bawah Ini super dijaga banget Kelembaban di wajah aku Yang kulit normal to dry Untuk kalian yang udah umurnya 20 tahun dan ke atas Wajib banget sih Coba pakai moisturizer anti-aging Karena untuk ngeboster kolagen di wajah Untuk sunscreen Aku ada 2 rekomendasi sunscreen Dari Sun Hero sama Azarin Bedanya Yang Sun Hero ini SPF 50 Sedangkan yang Azarin SPF 35 Yang Cicamat Barrier Dari segi teksturnya Dua-duanya ini sama-sama ringan Cuman kalian kelihatnya Yang Sun Hero ini Lebih keada kental Tapi mereka sama-sama ringan Untuk aku blend Untuk kalian yang nyari sunscreen Yang ada efek glow healthy Kalian bisa pakai dari Sun Hero Tapi kalau kalian pengen pakai sunscreen Tapi kayak nggak pakai apa-apa Kalian bisa pakai yang Azarin ini Kedua-duanya bagus juga untuk skin prep Bikin lembambin di wajah aku Gula-duanya juga nggak perih di mata Dan harganya yang Rp30.000an Untuk yang outdoor Mungkin aku lebih saranin pakai yang Sun Hero Tapi untuk yang di indoor Aku lebih saranin pakai yang Azarin Dan jangan lupa untuk pakai lip balm Karena bukan wajah aja Dan badan yang butuh perlindungan Dari Sina Rimfi Tapi bibir juga Pagi hari Aku jarang menggunakan produk-produk Yang terlalu banyak Dan aku jarang menggunakan serum Untuk skar untuk mandi Misalnya kalau aku lagi jerawatan Aku pakai serum untuk jerawat Karena di aku yang paling ngaruh untuk jerawat itu pakai serum Next Untuk skincare rutin malam Di hari Senin Aku pakai Expo dulu Tapi untuk malam Wajib banget Buat double cleansing dulu Karena kita pakai sunscreen Mungkin keluar Di rumah aja Itu tetap harus pakai double cleansing Aku pakai double cleansing Misal Water ini Ini pakai dari Azarin Yang terbaru Kalian bisa lihat Kotor Ada dua varian Yang biru sama yang hijau Tapi aku pakai yang hijau Terus ini aku Cuci muka lagi Pakai And Pure Next Aku pakai serum Expo Aku eksporiasi pakai serum Buat kalian bisa Eksporiasi pakai masker Tapi aku pakai Pilih serum dari L Formula Aku udah mau pakai HP Aku mau hampir pakai ini Satu tahunan Dan emang sejentel itu Hindari untuk Lipatan hidung Dan pakenya itu cuma Satu menit Setelah itu aku bilas Dan hasilnya kulit aku Lebih kelihatan halus Tapi bukan Gak mungkin Aku gak Nimbulin jerawat baru ya Next Aku pakai moisturizer Dan ini Ngebantu Ngejaga gambaban aku banget Next Untuk hari Selasa Dan hari Sabtu Aku khususin Untuk Menggunakan Retinol Karena setelah aku Expo Di hari Setelah aku Expo Aku biasanya pakai retinol Supaya Sel kulit mati aku Yang sebelumnya Itu ada Jadi gak ada Dan Retinol yang aku pakai ini Bisa lebih menyerap Ke wajah aku Di hari selanjutnya Aku pakai retinol ini Dari Azarin Teksturnya ringan Dan Gak bikin ketarik Sama sekali Karena dia ada kandungan Hyaluronic acidnya Untuk kalian Yang umurnya Masih ke 20 tahunan Ke bawah Aku saranin Jangan lu pakai serum Apapun Kalau kalian Gak betul-betul banget Dan aku pakai Moisturizer Azarin Masih pakai Moisturizer Azarin Yang anti-aging Yang warna ungu itu Moisturizer ini Bagus banget Kita aku pakai Setelah Expo dan retinol Karena Bener-bener Nunci kelambaban Di wajah aku Dan ini setelah Setengah jaman Aku pakai Bener-bener Kayak kelihatan Banget glowing Apalagi Kalau pas bangun tidur Lumayan kelihatan glowing Untuk lip mask Wajib banget Setiap Skincarean malam Biar bibir aku tuh Lembab Dan kayak Pink alami Untuk scrub bibir Ini biasanya Aku pakai Dua minggu sekali Gak tentu Kadang Gak senin Atau Selasa Yang penting Dalam seminggu itu Dua kali Aku pakai dari Eminer scrub Ini cukup 1-2 menitan aja Kalian scrub bibir Dan pastiin bibir kalian tuh Lembab Dan basuhnya tuh Pakai Tisu aja Jangan pakai air Karena aku pernah Coba pakai air Itu malah Kayak lengket Dan ini tuh Manis Jadi gak bakal Kayak pahit banget Hasil dari aku Menggunakan itu Kayak lebih lembab Sel kulit mati Di bibir aku Lebih terangkat Dan bibir aku Lebih halus Nah itu tadi Rangkaan skincare aku Selama seminggu Kalian bisa terapin Metode yang aku gunain Mungkin kalian nanti Bakal berpikir bahwa Ini adalah Metode skin minimalis Sama skin Yang ini Sebelum aku tahu Metode ini Eh udah Menerapin Metode ini Di diri aku Jadi aku tahu Jadi aku Nerapin hal ini Di diri aku Tapi Yang lagi Keren itu Aku gak tahu Namanya Jadi Rangkaan skincare aku tuh Enggak banyak Tapi ini Benar-benar Ngaruh banget Di wajah aku Membuat kulit aku Lebih sehat Sebelum aku Mendebatkan Kulit aku Yang sekarang ini Aku juga dulu Pernah Banyak banget Mengalami masalah Kulit Dan Akhirnya aku Paham Sama kulit aku Sendiri So Untuk kalian Semoga Video aku tadi Bisa jadi referensi Ketika kalian Mau menggunakan Skincare tuh Enggak perlu Banyak-banyak Yang penting Sesuai dengan Kebutuhan kulit kalian Supaya Hasilnya tuh Lebih kelihatan Dan Untuk memahami Kulit sendiri tuh Lumayan Cukup Susah Susah Dalam Praisi Menurut aku So Thank you For watching Jangan lupa Untuk subscribe Di lagi Ketinggalan tips Selainnya Dari aku See you On my next video